Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi dengan saya di video tutorial komputer pada kesempatan kali ini saya akan berbagi masalah tentang file temporary atau file sementara yang mana dalam setiap kita mengakses atau membuka suatu pekerjaan di dalam komputer pasti akan tersimpan di file temporary di sini file temporary yang terlalu banyak atau menumpuk itu akan menyebabkan komputer kita menjadi lambat Hai dan file temporary itu harus kita hapus setiap saat setiap kita membuka komputer kemudian kita melakukan pekerjaan di komputer baik itu Microsoft atau kita sedang bersurfing di internet browsing dan sebagainya file-file yang kita buka itu akan secara tersimpan otomatis di file temporary dan akan lama-lama akan memenuhi file harddisk kita sehingga harddisk kita di file C atau system C itu akan penuh sehingga penuh sehingga kinerja komputer akan menjadi lambat Hai sebagai contoh ini saya akan memperlihatkan Hai file temporary disini Hai saya akan Hai setting list ya disini disini ada rupa ratusan bahkan ribuan file yang ada di Hai temporary disini Hai file temporary disini adalah junk file atau file sampah yang sebenarnya tidak tidak berguna yang harus kita hapus kita bisa menggunakan cara menghapusnya dengan manual atau dengan cara menggunakan program-program tambahan seperti cleaner atau dan sebagainya hai 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 cara membukanya teman-teman saya akan menggunakan Oke disini dari file C kemudian user disini ada user kemudian biasanya kalau disini belum terbuka Hai disini app datanya itu tidak terlihat maka kita perlu setting dulu ya klik kanan klik kiri kemudian pilih folder server dan search option kemudian pilih view disini view kemudian disini jika disini adalah hidden hidden show hidden file folder or drive maka disini app datanya tidak terlihat dan kita perlu hai 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 setting disini Hai setting di sini kita pilih so hidden file for the drive itu apa apa eh tidak tersembunyi kemudian kita oke kemudian muncul app data disini kemudian lokal lalu kita pilih file Hai 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 maka disini akan keblok semua lalu kita pilih Hai delete Hai Hai disini ada 480 item yang akan kita pindahkan ke resegal bin Hai ini yang membuat komputer kita menjadi lambat ini cara menghabis cara manual saya bisa melakukan ini dengan secara manual tidak memerlukan program karena kalau kita merupakan program kita juga menambah service space untuk install program tersebut jadi saya lebih suka eh menghabis secara manual Hai Oke disini sudah terhapus semua hai 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 kita skip saja ada file-file yang yang bandel nggak bisa di apa namanya dihapus disini ya ada tiga file ini kita melakukan program lain nantinya untuk menghapus secara sempurna seluruhnya Hai dan kita bisa lihat ya Hai kinerjanya akan bertambah sedikit bertambah cepat cepat ya kemudian oke teman-teman selain di file Hai user di Windows sendiri kita juga harus menghapus Hai file temporary seperti disini Hai Oke disini ya Hai tadinya ini adalah file-nya itu Hai ratusan seperti yang tadi bahkan lebih banyak dari file yang di user lokal itu ya Hai Deni sudah saya hapus sebelumnya Hai sebelumnya ini coba saya hapus semua Hai kemudian kita delete Hai Oke ini ada beberapa file yang memang tidak bisa dibuka Hai ini nanti kita akan memperolehkan program tambahan yang harus kita hapus kita hapus supaya bersih ya Hai Oke disini Hai kinerjanya agak sedikit bertambah cepat ya Hai ke teman-teman selain untuk mengubah itu kita juga bisa memindahkan file tembora tersebut ke misalnya di D ini di bedahkan disini karena kalau disini kan Hai sistemnya jadi lambat ya Hai tak bisa lihat tadi Hai space DC Hai free space nya tadi kurang dari 70 Sekarang bertambah menjadi 70 karena ada file dan oke teman-teman disini juga kita bisa menghabis juga file disini ya ya tadi yang ada di file Temporary pg window window Temporary maupun di user Temporary ini semua masuk ke Recycle Bin dan kita harus hapus semua caranya sangat simpel kita klik disini kemudian empty recycle bin dan disini ada tertulis I usually want to permanent delete all kita pilih saja yes ya kita bisa lihat ya di sini ada seri serak 960 itemnya ini terdiri dari file di Windows Temporary dan local Temporary Ayo kita hapus semua kita tunggu sekitar lima detik ya sudah selesai ya maka disini ini akan kosong ya sudah kosong kemudian kita bisa cek disini ini ada hampir satu giga sendiri yang memenuhi file Temporary tersebut Hai dan sekarang Hai kinerjanya menjadi sedikit berbeda teman-teman ya kita bisa lihat ya kita buka di user pun tidak lambat seperti tadi tidak lambat seperti tadi dan ini sudah kosong dan apa namanya kinerjanya menjadi bertambah cepat ya itulah salah satu mempercepat kinerja dari komputer kita dan mungkin teman-teman bisa dipraktekkan di komputer masing-masing dan teman-teman bisa bandingkan sebelum dihapus file Temporary ini bagaimana kinerjanya dan setelah dihapus file Temporary ini dan bagaimana kinerjanya apakah semakin bertambah atau enggak teman-teman bisa rasakan sendiri oke teman-teman mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan disini dan semoga bermanfaat teman-teman semua dan bagi teman-teman yang belum subscribe di channel saya untuk subscribe dan atau like atau share di teman-teman yang lainnya jika anda menyukai video saya dan terima kasih telah menonton channel saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh